Halo student, kembali lagi di pembelajaran tematik 2B subtema 2 pembelajaran 2 Nah, di pembelajaran 2 kita akan mempelajari mengenai permainan hula hoop Nah, permainan hula hoop ini dapat melatih tubuh kita menjadi lentur Nah, hula hoop ini biasanya dimainkan dengan cara meliukkan tubuh kita ke kanan dan ke kiri Oke, jika lingkaran tersebut jatuh sampai ke tanah berarti kita harus mengulang kembali Nah, marilah kita mengamati gambar-gambar berikut Di bawah ini ada gambar piring termasuk benda padat Susu termasuk benda cair, boneka adalah benda padat Bola di dalamnya ada ruangan berarti benda gas Nah, kursi adalah benda padat Lalu minyak benda cair, balon berisi udara, benda gas Kayu termasuk benda padat dan bantal termasuk benda padat Nah, beberapa benda tersebut sudah mesebutkan jenis wujud bendanya Nah, untuk selanjutnya ayo berdiskusi Di sini di buku kalian terdapat Deli berpamitan dengan ibunya sebelum pergi bermain Maka ibu berpesan agar Deli tidak pulang terlalu sore Nah, pesan ibu tersebut merupakan aturan yang harus kita taati Nah, di slide berikut terdapat empat sikap yang perlu kalian beri tanda ceklis Yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan Misalkan, membuat kegaduhan ketika bermain Boleh atau enggak? Iya, tidak boleh Jadi beri tanda ceklis pada tidak boleh dilakukan Nah, untuk nomor dua sampai dengan empat Sama ya, cara mengerjakannya Nah, selanjutnya ayo berlatih Yang pertama, tuliskan dua contoh benda padat yang ada di sekitarmu Contohnya, kalau di sekolah ada meja, kursi Nah, itu termasuk benda padat Yang kedua, ceritakan ciri-ciri dan manfaat pada nomor satu Ciri-cirinya pasti keras ya Volumenya tetap tidak berubah bentuk Kemudian, manfaatnya Kursi untuk duduk dan meja untuk tempat belajar ya Selanjutnya, nomor tiga Berilah tanda ceklis pada gerakan meliukkan badan Nah, tentunya yang memegang hulahup ya Yang diberi tanda ceklis yang meliukkan badan Untuk nomor empat Deli sedang bermain di rumah Mary Tuliskan contoh aturan yang harus dipatuhi Deli ketika bermain di rumah Mary Contohnya adalah saat bermain harus rukun Nah, bisa kalian lihat di halaman empat puluh nantinya ya Oke, coba dilihat di pembelajaran tiga Ayo membaca Silahkan dibaca Cerita berjudul membuat es sirup bersama ibu Nah, di dalam cerita ini Deli dan Mary Membuat es sirup Yang dibantu oleh ibu ya Mereka menuangkan ke dalam Gelas yang berbentuk Tabung Dan berbentuk balok Nah, sirup yang dimasukkan Dimasukkan ke dalam gelas yang berbentuk balok Akan berbentuknya seperti balok ya Nah, itu adalah sifat dari zat cair Jadi zat cair itu jika dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang berbentuk lain Maka akan mengikuti wadahnya Nah, selanjutnya ayo berhitung Perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama Misalkan di slide berikut ini ada dua nampan Dalam satu nampan terdapat empat gelas Jadi bisa kita tuliskan dalam perkalian matematika Yaitu dengan dua kali empat Duanya adalah dari dua nampan Dan empatnya di dalam setiap nampan terdapat empat gelas Jadi dua kali empat sama dengan delapan Nah, perkalian suatu bilangan dengan dua Sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri Hasil perkalian dengan dua bisa didapat dari penjumlahan ganda Nah, ini contohnya ya Misalkan setiap nampan tinggal satu gelas yang belum diminum Maka sirup yang masih sisa yaitu Dua kali satu Atau sama dengan Satu tambah satu sama dengan dua Nah, coba diperhatikan perkalian dengan bilangan satu Semua bilangan yang dikalikan dengan satu Adalah bilangan itu sendiri hasilnya ya Contohnya, dua kali satu sama dengan dua Caranya, satu tambah satu sama dengan dua Contoh yang lain, misalkan tiga kali satu Sama dengan tiga tentunya ya Oke, yang kedua Perkalian dengan bilangan nol Maka, semua bilangan yang dikalikan dengan nol Hasilnya adalah nol Sebagai contoh, satu kali nol sama dengan nol Dua kali nol sama dengan nol Tiga kali nol sama dengan nol Nah, materi selanjutnya yaitu Gerakan kaki pada saat menari Coba diperhatikan gerakannya ya Dari ke depan, ke belakang, dan ke samping Oke, selanjutnya ayo berlatih Tuliskan tiga contoh benda cair yang ada di rumahmu Misalnya ada minyak goreng, kecap, air putih Itu termasuk benda cair yang ada di rumah Yang nomor dua, hitunglah perkalian berikut dengan cepat Dua kali dua sama dengan empat Dua kali enam sama dengan dua belas Lima kali satu sama dengan lima Tujuh kali satu sama dengan tujuh Enam kali nol sama dengan nol Kemudian delapan kali nol sama dengan nol Yang ketiga, berilah tanda centang Sesuai gerakan yang dapat dilakukan anggota tubuh berikut Nah, kepala bisa dilakukan yaitu menggeleng dan mengangguk Kaki bisa untuk berjalan dan berjinjit Kita lanjutkan di pembelajaran empat Ayo peragakan Menari dapat melenturkan tubuhmu Dan menari juga dapat menghilangkan rasa bosan Kalian bisa menirukan gerakan kepala, tangan, dan kaki Seperti di bawah ini Sesuai hitungan ya Misalkan tangan di atas Hitung sampai hitungan delapan Dan gerakan yang lainnya Bisa kalian coba di rumah sendiri ya Nah, selanjutnya Ayo mengamati Beri tanda centang pada kegiatan yang memanfaatkan benda gas Nah, di mana ya Yang mana kita bisa beri tanda centang ya Oke Di sini ada ibu memasak menggunakan kompor gas Itu beri tanda centang ya Lalu ada anak menu balon Berilah tanda centang Ada anak yang menerbakan layang-layang Juga menggunakan prinsip gas Kemudian Selanjutnya Ada bapak memompah ban sepeda Itu merupakan benda gas juga ya Oke Selanjutnya Ayo berhitung Coba lengkapilah tabel perkalian berikut Nah, yang baris ke bawah Itu namanya baris ya Ada satu, dua, tiga Sampai sepuluh ke kanan Itu disebut dengan kolom Nah, contohnya Di baris kita ambil angka dua Dan di kolomnya kita ambil angka tiga Maka tariklah garis Sehingga muncul hasil dari Dua kali tiga adalah enam Oke, next Isilah kotak yang masih kosong Dengan hasil perkalian yang tepat Gunakan tabel perkalian Untuk menentukan pasangan bilangan Dengan hasil kali berikut Nah, misalnya disini ada dua belas Berarti Berapa kali berapa hasilnya dua belas? Ya Satu kali dua belas Dan contohnya lagi Dua kali enam Sama dengan dua belas Untuk yang lainnya Bisa kalian lihat di Tabel perkalian ya Oke Dan tugasnya adalah Buku tematik halaman 50 Yang ayo berlatih ya Coba dikerjakan Nomor 1, 2, dan 3 Terima kasih atas perhatiannya See you next meeting Bye-bye Bye-bye